Intro Selamat datang di praktikum sistem kendali digital Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang konsep generator PWM dan pembangkitannya Tujuan pada praktikum kali ini adalah Oke, jadi suatu motor servo itu dapat diatur kecepatannya dengan berbagai cara Salah satunya itu adalah dengan menggunakan generator PWM Generator PWM itu sendiri adalah suatu generator pulsa kotak Yang lebar pulsanya dapat diatur Dan besarnya duty cycle-nya Dan besarnya duty cycle tersebut berbanding lurus dengan tegangan masukan yang diberikan Oke Oke, pada percobaan kali ini Kita akan menggunakan modul power supply Kemudian modul potensiometer Modul PWM generator Modul motor driver Modul motor assembly Modul encoder conditioner Dan kemudian ada modul tachometer Selain itu, kita juga akan menggunakan Multimeter digital Kabel jumper Dan juga kita akan menggunakan osiloskop Oke, sekarang kita akan lanjut pada perakitan komponennya Oke, sekarang kita akan lanjut pada perakitan komponen Oke, sekarang kita akan lanjut pada perakitan komponen Oke, sekarang kita akan lanjut pada perakitanmuinya selamat menikmati 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 kemudian kita akan memutar potensiometer ke arah searah jarum jam kemudian kemudian kita akan menghubungkan channel 1 osiloskop dan channel 2 pada osiloskop yaitu channel 1 osiloskop dengan modul generator 1 PWM dan channel 2 dengan keluaran CW atau PWM seperti yang sudah lihat disini sudah terpasang untuk osiloskopnya oke oke karena disini osiloskop sebaik terhubungkan selanjutnya adalah kita akan mengamati kita akan mengamati gambar keluaran kekeluaran pada keluaran CCW generator PWM Terima kasih selamat menikmati oke disini kita sudah memindahkan dan lalu osciloskop dari CW ke CCW dan kemudian inilah bentuk gelombangnya oke sekarang kita akan memaksanakan langkah selanjutnya langkah selanjutnya itu adalah kita akan memutar potensiometer berlawanan dengan arah jam-jam sudah dilihat ini adalah gambar dari osciloskop yang kita dapatkan oke langkah berikutnya sekarang kita akan mengindahkan channel 2 kembali ke keluaran CW pada PWM generator terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke sekarang kita akan melihat bentuk gelombangnya pada osciloskop kita lihat ini adalah bentuk gelombangnya setelah kita kembalikan channel 2 ke keluaran pada CW pada CW pada PWM generator oke pada langkah selanjutnya kita akan menggunakan multimeter untuk mengukur kegangan selamat menikmati selamat menikmati oke perlu diperhatikan pada langkah selanjutnya ini kita akan memindahkan channel 2 channel 2 pada osciloskop ke CCW karena tegangan keluarnya ini itu negatif selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati menyalakan power-up kembali oke sekarang kita akan mengatur keluaran potensi meter sampai sebesar minus 3 volt selamat menikmati oke bisa dilihat ini kesempatan RPR yang didapatkan kemudian disini sudah minus 3 volt dan ini adalah hasil lombang hasil lombang pada osiloskop oke selanjutnya kita akan mengubah nilai keluaran potensi keluaran potensi meternya nilai itu besara minus 8 volt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Bisa dilihat ini Ketepatan yang didapatkan Kemudian disini Besar pegangan sudah minus 8 volt Dan ini adalah Hasil gelombang pada otiloskop Oke Sekarang kita akan melanjutkannya Dengan mengubah Tegangan masukannya menjadi Plus 3 volt Sebelum itu Jangan lupa untuk Merubah dulu Keluaran channel 2 pada otiloskop Karena kita akan menggunakan tegangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Sekarang kita akan Menyalakan Power supply-nya Pertama kita akan mengubahnya menjadi Sedangkan 3 volt Oke Disini Kecepatan yang didapatkan Untuk tegangan 3 volt Dan disini Besar tegangannya sudah 3 volt Dan ini adalah hasil Bentuk lombangnya pada otiloskop Oke Selanjutnya Kita akan mengubah Sedangannya menjadi 8 volt Jadi ini adalah kecepatannya untuk Tegangan 8 volt Dan disini Tegangannya sudah 8 volt Dan ini adalah hasil Bentukan gelombangnya pada otiloskop Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!